Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Saya akan mereview Honda Mobilio 2017 V-Sleep Tipe mesin 1.5 liter SOHC 4 silinder segaris 16 katup EV-TEC Plus DBW sistem suplai bahan bakar PGFI Diameter x langkah 73 x 89,4 mm Kapasitas mesin 1496 cc Torsi mesin 6600 rpm Tipe lampu mobil ini menggunakan sistem DRL Mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD Pada pengremannya dan peleknya Alloy wheel Tapi ini sudah diganti seperti yang kayak di RS 15 inch Dan spionnya sudah menggunakan lampu Untuk belok per belokan Dan ini penampakan belakangnya cukup gahar Seperti mata singa yang sedang meraung Kita lihat perbedaan yang ada di chrome-nya yang memanjang Di belakangnya untuk membedakan tipe V-Sleep atau belum Dan ini serinya Dan ini serinya EG-VTEC Antena mobil ini sudah menggunakan seperti sirip Hue Dan menggunakan spoiler yang cukup gahar Dan ini berikut mobilnya Aero dinam Dan ini handle pintunya sudah menggunakan chrome Ini penampakan pada bagian depan mobil Dan sudah ada 2 slot untuk menaruh uang Dan dilengkapi head unit Hanya di tipe CVT Dan AC-nya masih dengan tekan-tekan manual Dan tapi sudah menggunakan display Dan mobil ini Matic CVT ya Matic Luas tengah mobil Cukup lega Satu jengkal Dan atas Cukup lega Dan ini pada bagian belakangnya kita akan mencobanya Untuk orang dewasa Apakah cukup Atau tidak Cukup lumayan Hanya tersisa sedikit Kita lihat depannya Sepedometernya Sepedometernya Cukup futuristik Dan ini Bada bagian supir Pencet per pencetan Untuk supir Ada mirror Electronic mirror Electronic mirror Dan ini ada Power window Ada anti-lock Dan ini bagasi belakangnya Kita pinggirkan dulu barang ini Rodong mobil Cukup untuk menampung 4 liter 4 galon Dan kita tutup kembali Terima kasih telah menonton di channel saya Pertanyaan Pertanyaan